yang termasuk pakan alternatif yaitu condong ke kanan kemudian yang disebelahnya condong kesebelah kiri begitu seterusnya nah kalau saya sengaja dibikin bersebelahan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro 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 kembali lagi di channel youtube saya dailyromansa69 di video kali ini kita akan mengecek ya beberapa kandang ternak kita yang mana kandang ternak kita ini baru saja kita berikan pakan ya pembahan pakan bijian dan satu pakan yang termasuk pakan alternatif yaitu pur bagaimana kelahapan burung-burung lohbert kita ketika diberi pakan ya bisa kita lihat teman-teman hampir semua kandang keluar untuk mengambil pakan ada yang sepasang ada juga yang hanya pejantannya karena si betina sedang mengeram terlihat ya teman-teman jadi seperti inilah tips yang dapat kami berikan di video kali ini yaitu penempatan cepuk pakan teman-teman kalau perhatikan di kandang yang paling ujung sana posisi cepuknya ada di sebelah condong ke kanan ya condong ke kanan kemudian yang di sebelahnya condong ke sebelah kiri begitu pun ke bawah ya yang sebelah sana condong ke kanan yang sebelah sini condong ke kiri bawahnya lagi condong ke kanan dan sebelah sini condong ke kiri seperti yang sebelah kanan juga yang sebelah sana condong ke kiri yang sebelah sini condong ke kanan yang sini condong ke kiri yang sini condong ke kanan yang sini condong ke kiri yang sini condong ke kanan Untuk cepuk air Cepuk air juga posisinya berlawanan ya Tentu saja berlawanan dengan cepuk pakan Nah yang mana cepuk air juga disini kita lihat berdampingan ya Di kandang yang sebelah sini condong ke sebelah kiri Di kandang yang sini condong ke sebelah kanan Artinya apa teman-teman Kenapa saya letakkan cepuk pakan itu beraturan seperti ini Kebanyakan kita lihat di peternakan-peternakan yang lain Itu sama ya Misal disini cepuk minum Disini cepuk pakan Disini cepuk minum Disini cepuk pakan Disini cepuk minum Disini cepuk pakan Gitu seterusnya Nah kalau saya sengaja dibikin bersebelahan seperti ini Seperti ini Seperti ini Kenapa? Karena ketika burung lovebird Entah itu sepasang atau sendirian Di kandang sebelahnya itu sedang makan Secara tidak langsung Itu dapat meningkatkan napsu makan di lovebird kandang sebelahnya Percaya tidak percaya Ini yang saya percayai Teman-teman boleh jadikan ini sebagai referensi Tidak dijadikan juga tidak masalah bagi saya Ini pengalaman saya Dan teman-teman boleh coba deh Di rumahnya Di peternakannya silahkan Apabila bermanfaat Silahkan di share Dan dibagikan ke rekan-rekan peternak di wilayahnya masing-masing Apabila dirasa tidak bermanfaat Silahkan di abaikan saja Terima kasih teman-teman yang sudah melakukan subscribe Kepada channel Daily Romance 69 Semoga rezekinya dilancarkan Dan terus senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan tetap semangat Untuk seluruh peternak Dan pecinta lovebird di seluruh Indonesia Kita saling sharing Dan tetap semangat untuk sharing Dan berbagi pengalaman ya teman-teman Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!